Selamat pagi, hari ini jam 10 pagi, pulang dari di sekolah, jadi saya punya ide pergi ke pantai, jadi kita akan mau pergi ke daerah Anyer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita berada di Jalan Raya Philipson Anyer . Kita hampir sampai di Pantai Adem Hari ini di Anyat tidak terlalu ramai Penjalanan cukup lancar Mantap memang Sedikit lagi kita sampai di Tujuan Sekitar 1-2 lagi Wih, ada jembatan Setelah 300 meter, belok kanan Setelah 300 meter, makanya belok kanan Ini dia, sudah-sudah Wah, kelihatan mantap Siapa? Mau camp atau berkunjung? Berkunjungannya berapa? Berkunjung 70.000 70.000 per kendaraan Oh, per kendaraan Kalau camping berapa? Camp 125 Sehari? Sehari semalam Oh, iya Tidak ada yang sesuai namanya Oke juga Mantanya tidak terlalu ramai Oh ya, buat camping Ini komen ya, boleh Enak Iya, kalau buat camping enak Enggak terlalu panas Oke teman-teman Sekarang kita berada di Pantai Adam Ini dia pantainya Sesuai namanya Adam nih Banyak Banyak pohon-pohon Matis Tadu ini buat Buat, apa namanya Buat camping Nah, lokasi ini biasanya Dipergunakan untuk Camping Nah, disini ada beberapa Camping disini Ini cukup keren Disini Tapi Ini tanya Pohon Ini bener-bener adem Nampak Nampak Lihat Kirinya Wah, itu di ujung itu Sepertinya Gunung Krakatau Kalau saya enggak salah Tapi disini Ada bulu Nah, ini juga enggak tahu Gunung apa Namanya Ini keren banget Kita sampai di Pantai Adam Kita mau makan Makannya Makan Padang Rauknya Kita Saya beli tadi Rendang ayam Mantap Hari ini Nggak jaga makan Makan bebas Mantap Teman-teman Ini Nasi Padangnya Beli di Pasar Modoran Haji Mina Enak banget Recommend Promosi dikit Tapi saya enggak dibayar Sayangnya Ayam 28 Nasi ayam 28 Nasi rendang Pakai telur 35 Pantai yang keren Pantai Adam Kemaknya Sedang Menikmati Piu Pantai Terima kasih disini bagaimana iya sampai sini ini bagaimana ini bagaimana iya itu keren mantap pantenya bagus tentu juga ini ada bukit-bukit itu ada yang main di sini suaranya panjang banget tukarangnya bagus tukarangnya hijau bentar bentar wah karangnya karangi hijau karangnya subur sekali berarti air di air laut di daerah anjer ini cukup bersih jadi karang-karangnya masih tumbuh subur mantap jadi gak sabaran pengen camping disini santai di pinggir pantai dengan minum es kelapa oke teman-teman seluruh disini pantai adem mantap luar biasa iya keren banget luas tempatnya keren luar biasa biasa eh biasa sore yang indah sambil melihat di pantai duduk sambil menyerupuk kelapa muda terasa nikmat banyak luar biasa quality time dengan keluarga cara sedang menikmati alam wah enak banget di kejauhan ada yang pasang musik cukup kencang ya gapapalah kita akan menuju ke sana kalau tidak ada hambatan kita akan ke ujung sana oke lumayan nasik juga jalan-jalan di pantai anjer ini harga-harga disini juga enggak terlalu mahal tadi beli eh kelapa muda harganya cuma Rp12.000 itu juga kelapanya gede banget mantap jadi eh oke lah enggak seperti yang selalu di selalu dibicarakan orang bahwa di anjer ini semua digetok harganya oke coba mengikas ini kayaknya udah bagian dari pemilik pantai yang lainnya ini oke 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 di sana ada batu karang lumayan bagus kita hampir sampai di batu karang di sini pasirnya lebih halus di tempat saya tadi di sana agak banyak kerikil jadi agak sakit nih kalau nggak pakai sendal nah di sini halus sekali pasirnya selamat menikmati bagusnya di pantai anjar ini karena bisa melihat ke apa namanya tuh berada di Selat Sunda jadi dari sini kita bisa melihat jelas nah di sana kalau nggak salah itu gunung saya ragu nih antara yang ini atau yang ini salah satunya pasti gunung Krakatau gunung yang terkenal dengan ledakannya nah di sana itu ujung itu pulau Sumatera oke mantap ada batu karang ada karang bolongnya juga wah batu karangnya bagus ada berlubangnya mulai dari anak tangga ke sini ini dia wow lebih rendah oke kita coba naik ke atas wah lebih keren lagi oke mantap wow mantap dulu lihat tuh ternyata di sini keren banget ternyata di sini keren banget wihuu wah itu dia antara dua ini yang manakah gunung Krakatau wah ini lalu keren waktu terbaik untuk menimati pantai adalah di sore hari semua warna-warna indah itu keluar warna kuning kemasan warna biru warna coklat hijau matang tulang air laut biru kekuningan terus ditambah lagi dengan ee view dari gunung Krakatau itu puncak gunungnya mengeluarkan asat itu mengeluarkan asat suasana kore indah kalau berada di pantai adalah waktu sore hari menelihau saat-saat matahari akan kenyulam kelihatan sangat indah sekarang mataharinya keren banget sekolah sekolah jalan 5 lewat 50 menit sebentar lagi matahari akan terbenam jadi akan kita menunggu saat-saat matahari terbenam melihat keindahan dari sunset di pantai matahari terbenam terharinya sudah mulai turun mungkin sekitar 15 menit lagi atau 20 menit lagi akan terbenam kita akan menunggu saat-saat saat-saat pergantian dari siang ke malam kan dia menunggu waktu matahari terbenam kita santai-santai dulu kita santai di atas batu karang yang mengarah langsung ke matahari terbenam melihat keindahan matahari terbenam ini dipunggui oleh siluet dari gunung krakatau maksud saya dan gunung-gunung yang lainnya disini ada terlihat tiga gunung seperti yang disana itu yang disebelah kanan ini kemungkinan itu krakatau yang ini atau yang sebelah ini nah kalau gunung yang jauh disana itu mungkin itu dari Sumatera saya gak tahu nama gunungnya gunung apa pantainya sudah mulai agak sepi pengunjungnya sudah banyak yang pulang tapi saya rasa mereka justru meninggalkan saat-saat yang terindah di pantai saat yang paling indah di pantai itu ya sore hari sebelum matahari tenggelam kita akan menyaksikan matahari tenggelam menyaksikan keindahan alam menyaksikan tingginya kuasa Tuhan alam itu indah alam itu megah dan alam itu sebuah berkah sebuah berkah semakin sore matahari matahari mataharinya seakan menyentuh laut wah keren dan udara semakin adem temperatur udara mungkin sekarang sekitar 28 jadi sudah gak panas lagi ditambah dengan angin laut yang sepoi-sepoi adem banget sekarang jam 6 lewat 15 menit oke saat-saat matahari tenggelam sudah sangat dekat tinggal sedikit lagi penimbangan yang tidak ada sinarnya semakin terang di penghujung sore ini wow di penghujung siang ini matahari tak mau kalah dia melepaskan sinar terimbah oke di penghujung siang ini kita saksikan detik-detik matahari tenggelam melepaskan keindahannya melepaskan warna terindah dari matahari warna kuning emas wah indah sekali buat matahari meninggalkan siluet yang panjang untuk penikmat bayangan meninggalkan melepaskan yang sesungguh keren di penghujung siang ini sambil berjalan ke arah parkiran menikmati matahari tenggelam indah air laut sudah mulai pasang dia yang menjelang malam dan lihat batu karang dengan background dari matahari yang pendelama luar biasa indahnya sore ini membuat seluruh hari ini berseron yang terbaik berada di pinggir pantai menyaksikan matahari terbenang matahari telah menyentuh laut tetapi sebenarnya seakan tidak mau mengalah terhadap malam matahari menyiratkan perjuangan matahari menyisarakan jangan tenang menyerah esok kita akan bertemu lagi matahari sudah ditelan waletan luas sinarnya saat-saat matahari tenggelam saatnya matahari mengalah untuk malam saatnya matahari memberikan harapan untuk bulan luar biasa mataharinya sudah hilang malam malam pun sudah datang selamat datang malam selamat berpesta bulan selamat datang bintang-bintang demikianlah perjalanan hari ini menyaksikan sunset di pantai Anjar hari ini cerah jadi sunsetnya juga sangat indah wow luar biasa quality time dengan keluarga di tempat sederhana untuk menyaksikan keindahan alam mantap sampai disini dulu perjalanan kita hari lain waktu disambung lagi sampai jumpa di video selamat menikmati Terima kasih.